Dan apel khusus pada hari ini adalah yang jelas kita dalam rangka kesiapan Basarnas untuk mendukung arus mudik dan arus kembali Lebaran 2018. Sesuai apa yang ditugaskan kepada Basarnas, tugas utama kita sesuai Undang-Undang 29-2014 itu adalah mencari, menolong, menyelamatkan, dan evakuasi korban jiwa. Jadi yang ada kaitannya dengan korban jiwa. Kali ini arus mudik Lebaran dan kembali dikoordinir oleh Kementerian Perhubungan seperti tahun yang lalu. Sehingga kita mendukung total, all out, apa yang diperlukan dari Kementerian Perhubungan dalam mengkoordinir kita ini, Basarnas, Orlantas, kemudian PU, itu dikoordinir oleh Kementerian Perhubungan. Dan sehingga kita menyiapkan seluruh armada kita, baik darah, laut, maupun udara. Kita siapkan seluruhnya untuk menjamin khususnya tugas-tugasar sehingga masyarakat dapat melaksanakan mudik dengan aman, selamat, dan nyaman sampai tempat ujuan. Daerah-daerah prioritas yang kita gelar ada di posku Cipali 102, itu baru, jadi tidak ada pos selama ini. Tahun lalu kita buka pos di situ, kemudian di Ngalia, Ngalia itu ujung tol dekat Semarang. Kemudian di Merak, kita siapkan siaga khusus. Kita memiliki kantor SAR, ada 38 kantor SAR di seluruh Indonesia. Kita memiliki 77 pos SAR di seluruh Indonesia. Dan 35 unit siaga, jadi cukup banyak kita. Walaupun personil kita belum semua bisa memadai untuk ditaruh di tempat-tempat tersebut. Kita personil totalnya 3.500. 500 ada di kantor pusat, 3.000 tersembah di seluruh Indonesia. Kita menyiapkan peralatan laut, kapan laut sebanyak 114 unit. Baik dari yang kecil sampai yang terbesar. Jadi kita siaga 24 jam di seluruh wilayah laut kita. Baik di Dermaga, Penyerbangan, Merah Bakauni, Ketapang, Gili Manuk, di Batam, di Makassar, Kendari. Kemudian udara kita menyiapkan 6 helikopter. Kita taruh di Jakarta 2, kemudian ada di Ngalian tadi Semarang, di Surabaya, di Tanjung Pinang, dan Denpasar. Ini semua kita kerjakan demi keselamatan dan kenyamanan bangsa kita dalam meraksanakan arus mudik lebaran di tahun ini. Terus semua. Jadi saya katakan tadi, kita all out. Jadi 3.500 itu kita kerahkan semua untuk mendukung kegiatan ini. Di samping itu, kita memiliki yang namanya Basarna Special Group. Kalau di TNI itu pasukan khusus, pemandu. Dia punya kemampuan trimedia. Bisa kemampuan menolong di darat, di laut, dan di udara. Itu jumlahnya 60 orang. Bisa kita kerahkan di mana saja, kapan saja. Mereka itu ada di sini. Kita siap setiap saat 24 jam. Sudah, tadi kan sudah saya kasih tahu. Pertama, yang jelas kritis itu Pantura. Pantura itu mesti dari tahun ke tahun. Walaupun saya yakin di tahun ini, dengan selesainya seluruh jalur tol, walaupun ada sedikit-sedikit yang belum selesainya, tapi saya yakin akan lebih baik. Karena tahun lalu pun, kita sudah bisa melaksanakan UDI itu dengan baik. Nah, perlu dicatat oleh rekan-rekan, kita dalam langkah menyiapkan helikopter itu. Helikopter kita ini, termasuk tim reskur kita yang terjadi di PSG, punya kemampuan evakuasi medis udara. Tapi kita ini bukan dokter. Jadi kita hanya mengambil, apabila masyarakat terjadi, terjepit di suatu antrian, seperti kejadian tahun 2016, pada waktu itu kita belum dilibatkan. Jadi kita bisa mengambil masyarakat tersebut untuk diangkat dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Diserahkan kepada tenaga medis. Jadi kita siap untuk hal tersebut, dan ini sudah kita demokan yang lalu kepada Menteri Perhubungan, sudah pemikiran. Yang jelas kita semakin profesional, semakin meningkatkan kemampuan kita, karena kita dealing dengan respon time. Nah, respon time ini kita menginginkan lebih cepat. Harapannya dengan masyarakat juga cepat melaporkan kejadian-kejadian tersebut kepada kita, sehingga kita juga sikap cepat. Kalau laporannya lambat, ya kita lambat. Jadi saya berharap masyarakat juga proaktif, apabila terjadi sesuatu yang membutuhkan tugas-tugas dari pasaran, jangan segan-segan. Bisa berhubungan lewat namanya call center 115, atau lewat kantor SAR terdekat di daerah tersebut. Apabila di daerah tersebut tidak ada kantor SAR, kita bisa mengendalikan atau mengkoordinir yang namanya potensi SAR. Seluruh Indonesia kita punya potensi SAR. Sampai sekarang yang aktif dengan kita berhubungan sejumlah 4.500. Jadi total kita tadi 3.500 dicukung oleh potensi SAR. Ini Pak GVT-nya potensi SAR yang mengendalikan kegiatan tersebut. Cukup? Pak imbauan kepada pukuling. Imbauan tadi sudah saya sampaikan kepada mau mudi, sebelum kita melaksanakan mudi, siapkan baik diri kita, mental kita, kesehatan kita, termasuk kendaraan yang akan kita pakai. Apabila terjadi sesuatu di dalam perjalanan, baik di darat, laut, maupun udara, yang membutuhkan tugas-tugas pasaran, jangan segan-segan, segera memberitahu lewat tadi yang namanya 115, free, atau...